Trailing stop adalah sebuah algoritma untuk kendali otomatis dari level stop-loss. Untuk menetapkan trailing stop, pilih posisi buka pada tab thread di jendela terminal. Klik kanan pada posisi yang dipilih, dan pilih trailing stop di menu pop-up. Trailing stop selalu terikat dengan posisi buka dan dieksekusi di dalam terminal client, bukan pada server broker sebagai stop-loss. Oleh karena itu, trailing stop hanya akan berfungsi saat terminal dibuka dan terhubung dengan server melalui internet. Perhatikan contoh berikut. Mari buka Euro USD. Klik kanan pada order ini, dan pilih opsi trailing stop di menu pop-up. Setelah itu kita dapat memilih level trailing stop dari opsi yang tersedia, atau masukkan nilai secara manual. Anda tidak bisa menempatkan lebih dekat dari 15 poin dari harga saat ini. Mari kita tetapkan trailing stop di 15 poin. Saat harga mencapai profit 15 poin, trailing stop akan menggerakkan level stop-loss menuju titik seimbang. Pergerakan harga lebih lanjut pada arah yang mendukung akan menarik level stop-loss ke harga terkini sebesar 15 poin. Ini akan memungkinkan Anda menghindari kerugian jika trend berbalik arah dan menuju ke arah yang tidak menguntungkan. Terima kasih telah menonton!